Bismillah, izin bertanya Ustaz Misalnya dalam perdagangan kemudian pelanggan kita berkurang apakah itu tanda ada kesalahan yang kita lakukan atau usaha kita kurang berkah, bagaimana cara mensikapinya Ustaz? Ya, tidak mesti pelanggan berkurang itu akibat dosa yang kita tinggalkan, maka seperti itulah jual beli, kadang laku, kadang kurang laku maka itu bukan bertanda ketika dia tidak laku bertanda dia ada maksiat bisa jadi itu ujian bagi anda Allah kena Allah mencintai anda jika Allah mencintai seorang hamba Allah uji hamba tersebut jika seandainya agamanya kuat, ditambah ujiannya jika seandainya agamanya lemah maka diringankan musibahnya maka bisa jadi ketika anda tidak laku jualannya dagangannya bisa jadi Allah itu cinta sama anda kerana anda ahli ibadah anda selalu taat kepada Allah maka Allah uji anda ya, sejauh mana keimanan anda kepada Allah kerana Allah ingin mengangkat derajat anda kerana Allah ingin menghapuskan dosa anda kerana Allah ingin anda bertemu dengannya dalam keadaan tidak membawa dosa makanya ada diujian oleh Allah dengan mungkin dagangannya kurang laku sedikit pembelinya berkurang omsetnya maka ini bisa jadi bentuknya ujian maka kita tahu ini ujian ataukah ini bentuk cinta Allah ataukah ini bentuk teguran Allah maka kita mengetahuinya dengan melihat keadaan kita kalau seandainya keadaan kita adalah keadaannya senantiasa taat kepada Allah bertakwa, beribadah kemudian diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ketahuinya ujian ini merupakan cinta Allah kepada seorang hamba tetapi kalau seandainya keadaan kita bermaksiat kesahiran kita maksiat terus kemudian dapat ujian maka ketahuinya ujian ini bentuk teguran Allah kepada anda agar anda berhenti dari maksiat anda maka kalau keadaan anda dalam ketakwaan maka ujian tersebut merupakan bentuk cinta Allah kepada anda kerana Allah mencintai anda tetapi kalau keadaan anda dalam keadaan maksiat terus maka ujian tersebut bentuk teguran Allah kepada anda agar anda berhenti dari maksiat yang dikerjakan Allah ta'ala namusat shukram jazakum terima kasih telah mencintai